Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bercuba kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Selalu ngopi dulu, ini agak beda sedikit Udah gagal sedikit buat kopinya, tapi tetap enak Lalu dulu, saya prefer kopi buatan orang lain beli gitu ya Kalau sekarang saya lebih suka kopi buatan sendiri Karena kopinya lebih enak Topik yang ingin saya bahas singkat saja Yaitu tentang manajemen ya Manajemen waktu, terutama manajemen waktu Karena saya orang yang mungkin multitasking ya Multitasking atau bahkan hyper multitasking Wah hyper itu maksudnya apa? Multitaskingnya itu banyak task ini, task ini, task ini gitu ya Sehingga saya harus menggunakan waktu se-ini mungkin Se-efektif mungkin Itulah sebabnya saya tidak mentolerir orang yang bersantai-santai Ngomongnya lambat Jadi, untuk mencapai poin Mari kita gitu, saya udah gak sabar Poin kamu apa gitu ya Itu sebabnya ya Makanya dalam video-video saya juga Saya selalu to the point Meskipun itu berusaha Saya usaha ya Meskipun kadang-kadang apa yang saya ucapkan Sama kepala ini Kadang-kadang nyambungnya itu Enggak Enggak sinkron ya Ini udah mikir kemana Ngomongnya masih ketinggalan Anyway Balik lagi Saya melihat kegagalan banyak-banyak Mahasiswa saya itu adalah dalam hal time management Sebetulnya mahasiswa yang saya lihat Khususnya ini mahasiswa di ITB Enggak ada yang bodoh-bodoh ya Mahasiswa ITB mah udah pasti Secara IQ mah udah sepasti Lolos persyaratan untuk lulus dari ITB Mestinya gitu ya Biasanya yang menjadi masalah itu adalah Masalah-masalah non-teknis Bukan masalah IQ Misalnya satu time management Dua konflik antara Yang bersangkutan dengan Dosen, kampus, keluarga lah gitu ya Jadi bukan masalah IQ Kembali kepada Pengelolaan waktu ya Karena saya harus melakukannya cepat Maka saya harus konteks switching dengan cepat Nah itu satu ilmu tersendiri Tetapi memanfaatkan waktu Banyak orang yang selalu Mengambil alasan Gak sempat lah Ini lah Itulah gitu ya Gak sempat Padahal dia menghabiskan waktu Misalnya nonton video ini Atau mendengarkan podcast ini Menghabiskan waktu sebetulnya Ya bisa disambi pak Oke good Kalau disambi Oh tapi gak bisa konsentrasi Gak bisa mendapatkan Atau memahami apa yang dimaksudkan Pak Budi Tapi kan kalau ingin saya cerita-cerita juga Makanya saya ceritanya pendek-pendek ya Maksimum 10 menit Kadang ada yang 15 menit ya 5 sampai 5 sampai 15 menit lah ya Kira-kira Tujuannya cepat-cepat itu Supaya Anda tahu poin yang ingin saya sampaikan Time management Misalnya ada orang Saya gak sempat baca buku Ya sebetulnya sempat sih Cuma masalahnya kita tidak Memprioritaskan itu Sehingga itu tidak disempat Membuat blog ini juga sama Membuat tulisan juga sama Kalau saya 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 sibuk Tapi apa boleh buat ya Jadi beginilah ya Kondisinya Makanya Saya ini Saya sampaikan poin ini Dengan secara cepat Ini Contoh nih Berapa menit Saya lihat dulu recordingnya 3 menit 3 menit Poin sampai Seharusnya poin sudah sampai Dan selanjutnya akan dilanjutkan Dengan Contoh-contoh Penjelasan-penjelasan Ada orang yang Misalnya ya Untuk mendapatkan ilmu Di luar negeri itu ada yang Pas lagi makan sihan Lunch itu Brown bag Bungkusan Apa Bakal dari rumah Kita lunch sama-sama Satu orang giliran ya Bergantian Bercerita Tentang apapun ya Itu biasanya Kita sebutnya Namanya brown bag Session atau apalah Jadi itu Sesi untuk Setiap orang Bergantian Bergantian Menceritakan apa saja Dulu saya juga ikut gitu Macam-macam aja Ada soal yang cerita tentang Batere ya Batere Gimana life cycle Sebuah batere Gimana Batere ini Saya jadi Bikir batere Ada yang cerita tentang Ini kalau di luar negeri itu ya Apa namanya Partikel alpha Dengan Gelembung dalam bir Gak ngerti Nyambung-nyambungnya Anyway Itu kadang-kadang Gitu-gitu juga Ada inspirasi baru ya Jadi itu Sambil kita makan siang Sambil menyelenggarin Dan gantian ya Karena Kalau enggak Nanti ada yang Nggak makan siang terus Kedua Itu tadi ya Sebetulnya Prioritas Mana menjadi prioritas Yang kedua Rutin Ya rutin Ya rutin itu Maksudnya begini Kalau kita Lebih baik Rutin sedikit-sedikit Daripada Beleng satu jam Ngabisin waktu Mempelajari sesuatu Lebih baik 10 menit 10 menit 10 menit 10 menit Itu sama seperti Bernafas Bernafas kan kita rutin Bukan kita ngambil oksigen Berapa liter Terus habis itu Enggak ngambil oksigen Jadi rutin berdetak Sama juga Kalau orang mau nyumbang Nyumbang itu lebih baik Kecil-kecil Tapi rutin Daripada nyumbang 5 juta Habis itu Enggak nyumbang 70 tahun Lebih baik Nyumbang 10 ribu Setiap minggu 10 ribu Setiap minggu Something like that Jadi ini Poinnya adalah Rutin Rutin Jadi balik lagi Prioritas Dan rutin Sedikit-sedikit Jadi konteks Fishing juga gitu Ambil sedikit Ambil sedikit Ambil sedikit Ambil sedikit Lama-lama Jadi semuanya terjadi Begitu ya Poin saya singkat saja Ini juga saya coba Eksperimen Langsung Saya menggunakan OBS Langsung Di upload Tanpa Ada edit-editan Supaya Anda juga Bite-size Bisa dapatkan Apa Pemahaman Atau apa yang ingin saya sampaikan Dalam bentuk yang kecil-kecil 5 menitan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh